Bismillahirrahmanirrahim. 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 Juz yang ketiga, pembahasan al-mujarradu wal-mazidu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 pembahasan mujarrod dan mazid ini bahasannya adalah bahasan fiil dimana fiilnya adalah fiil mazid fiil mazid mujarrod terbebas dari tambahan huruf mazid ada tambahan kita lihat apa maksudnya baik nakro mubasyaratan ini mujarrod mujarrod sulasi dan mazid kita lihat langsung ke al-amtilah al-awwal fahimah at-tilmidhu at-darsa fahimah at-tilmidhu at-darsa seorang murid memahami pelajaran ini dinamakan yang mana yang jadi fokusnya fokusnya adalah di fiil fahimah fiil fahimah fahimah ini ada sulasi tiga huruf fa ha dan min al-fa'u wal-ha'u wal-mi ini dimana dinamakan dengan mujarrod sulasi nah kita langsung ke sebelahnya yang sebelahnya adalah af-hamal ustadu at-tilmidhu ya tadi fahimah saya seorang murid paham tentang pelajaran seorang murid memahami pelajaran af-hamal ustadu at-tilmidhu ya seorang ustad memahamkan murid seorang ustad itu memahamkan murid membuat si murid paham maka af-hamal disini ya itu ada tambahan kan tadinya kan fa ha dan min disitu ada tambahan hamzah disitu ada tambahan hamzah jadi af-hamal jadi af-hamal artinya pun jadi beda fahimah tapi faham af-hamal maknahu ya memahamkan memberikan pemahaman menjadikan faham ini bahasa ini hamalal jamalul utna hamalul jamalul utna hamala juga fihil surasi hamim lam al-jamal ya onta itu membawa ya kapuk ya atau kapas atau koton pekayaan terbuat dari ya koton koton sendiri ya dia kapas ya dia membawa ya umta membawanya kemudian sebelahnya hamala rojulu al-jamala hamala rojulu jamala seorang lelaki membebani umta kalau tadi hamala hamala itu membawa hamala menjadi ya menjadikan membawa kayak gimana membebani artinya menjadikan onta itu membawa atau membebani onta memberikan beban kalau hamala membawa saja itu ada perbedaan di situ hamala dan hamala kemudian asalis seorang anak bermain la'iba al-walad kemudian la'abal walad akhahu la'abal walad akhahu waktu tadi la'iba durasi mujarrat tidak ada tambahan lam a'in ba dan la'aba itu ada tambahan tambahan alif di situ la'iba bermain la'aba mempermainkan mempermainkan orang anak mempermainkan saudaranya atau maksudnya adalah bermain-main mengajak bermain lebih tepatnya demikian bercanda mengajak bercanda mengajak bersendagur akhahu kemudian ya' da'fa'al ma'u as-safinata ya'fa'al ma'u as-safinata air itu menggerakkan perahu air menggerakkan perahu da'fa'a ya' dal fa' dan a'in da'fa'a bermakna harroka ya' bergerakkan nah di sini kemudian ada indaf'al ma'u indaf'al ma'u ya' air itu bergerak ya' menggerakkan ya' menggerakkan perahu kalau indaf'al ma'u air itu mengalir air bergerak ya' lebih tepatnya air itu mengalir kalau bahasa indonesia benar ya' walaupun air bergerak juga kita paham artinya air mengalir kita lihat disitu ya contoh nomor satu sampai tiga itu ya' tambahannya tambahannya hanya satu huruf ya' ada pun yang contoh ini indaf'al ini tambahannya sudah dua huruf nah kemudian rafa'al jundiyu arloyata rafa'al jundiyu arloyata para pasukan mengangkat bendera rafa'al ya' disitu rafa'al kemudian irtafa'at roryatu irtafa'at arloyatu bendera pun terangkat ya' bendera terangkat rafa'al mengangkat irtafa'at rorya irtafa'at terangkat kemudian yang kenam asalis hamiro waradu hamiro waradu hamiro merah ya' hamiro merah sedangkan ihmar roh ini memerah ihmar roh merah bisa dibelakan antara hamiro dan ihmar roh sedangkan warad warad yang dimaksud adalah bunga bunga merah bunga itu merah hamiro al waradu al waradu tetapi ihmar roh al waradu bunga itu memerah menjadi merah bunga apa yang merah bunga mawar kemudian ya' ya' dorobar rajulu as-sariqah dorobar rajulu as-sariqah dorobar memukul ar-rajul seorang laki-laki memukul pencuri maka disini dorobar fiil sulasi mujarrad apa fiil mazidnya disini penulis memberikan contoh kalau dorobar tadi memukul dua orang laki-laki saling memukul dua orang laki-laki saling memukul kemudian yang ke-8 has-suna al-jawu has-suna al-jawu has-suna baik bagus al-jawu udara 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 lagi bagus lagi segar udara bagus tahassan al-jawu tahassan al-jawu berarti udara atau cuaca membaik berarti ada proses disitu tadinya kurang baik nanti akan membaik tahassana tahassana al-jawu tahassana al-jawu tahassana al-jawu kemudian yang ke-9 radiyal radiyal walidu anibinihi radiyal walidu anibinihi seorang bapak seorang tua itu meriboy anaknya meriboy anaknya anak laki-lakinya seorang bapak itu bapak meriboy merelakan anaknya rediyal terhadap anaknya istarbol waladu abahu istarbol jadi istarbol 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 maknanya adalah meminta keriduan minta izin minta izin minta rido orang anak meminta keriduan bapaknya kemudian terakhir hadaba zohru hadaba zohru hadaba bengkok az-zohru punggung punggungnya itu bengkok bungkok bungkok punggungnya lagi bungkok punggungnya bengkok maka ihdaw daba zohru ihdaw daba kalau hadaba tadi bengkok ihdaw daba terbengkokkan ya maksudnya menjadi bengkok yang tadinya tidak bengkok jadi bengkok ihdaw daba abahu punggungnya terbengkokkan baik kita langsung ke al-bahtu al-bahtu kullu misalin min amfatil qismil awwali yastaminu ala fi'irin ma'udin adadu ahrufihi sarathatun ya setiap pada contoh ya kelompok yang pertama ya maksudnya qismil awwali yang disini adalah yang disebelah kanan ya maksudnya fi'irin ma'udin jarod itu ya yang belum ketambahan ya maksudnya itu ya kelompok pertama ya terdapat di dalamnya fi'ir-fi'ir ma'udin yang jumlah hurufnya adalah tiga fi'ir setelah wahaza aqallu adadin mungkinin bisa dibaca mungkinin bisa dibaca mungkinun dan ini adalah jumlah terkecil tersedikit dari huruf-huruf huruf-huruf fi'ir jadi paling sedikit huruf fi'ir itu cuma ada tiga tidak ada yang kurang dari itu namun fa'idha wujidha fi'ilun apabila engkau dapatkan fi'il wakana ahrufuhu aqalla min salasatin kana ba'aduha ma'aduha tetapi jika anda dapatkan bahwa dia kurang dari kurang dari tiga ya maka sebenarnya yang lainnya itu ya dihapus lainnya dihapus contoh seperti misalnya hadda atau madda sebenarnya dihapus ya diidgomkan kan kelihatan madda seperti cuma dua huruf kan seperti itu maksudnya ya kemudian wal ahruf salah satu fi'ayi fi'ilin min amfilat kismil awwali hurufun asli maka huruf-huruf yang ada pada fi'il tersebut yang pada kelompok pertama hurufnya adalah huruf asli semua berarti bukan huruf tambahan lebih dalilin dengan alasan dengan beralasan bahwasannya annana kita idha hadafna wahidan ketika kita hapus salah satu huruf dari fi'il tersebut seperti misalnya fa pada fahima maka do'a hilang lafzul fi'li wa maknahu maka hilang lafaz fi'ilnya tinggal hum hilang kan atau him begitu pula dengan maknanya maknanya pun hilang baik lafaz pun makna sama-sama hilang fajami'u hadihil af'ali maka seluruh fi'il-fi'il tersebut idhan la tajtamiru illa ala huruf asliyat tidaklah dia terkandung di dalamnya kecuali dia pasti huruf-huruf asli dan dia terbebas dan juga termunikan dari setiap huruf dari huruf tambahan walidhalika yusamma kullu fi'il minha mujarradan karenanya disebut ya fi'il-fi'il disebut disebut dengan ya fi'il-fi'il mujarrad kata dia termunikan dan terbebas wa ida ta'ammalta amsirat al-qismithani ru'ayta anna kullu fi'il fi'ha huwa nafsul fi'li alladhi fil-mithal muqabili lahu ma'a ziyadatin jika anda lihat pada kelompok yang kedua yang disebelah kirinya kau akan dapati bahwasannya fi'il-fi'il tersebut ya disini dia menulis menerangkan lagi huwa nafsul fi'li ini fi'il tersebut berada di depan yang maksudnya berhadapan disebelahnya disitu terdapat tambahan lahu ma'aziyadatin ya tambahan apa tambahan huruf artinya pada tiga contoh pertama itu ditambah zida zida dari zada zida ditambahkan ala kulli fi'il fiha harfun ala huruf al-asliyati ditambahkan huruf pada fi'il-fi'il yang huruf disitu sudah ada maksudnya ditambahkan pada huruf-huruf yang asli ya intinya ditambahkan ya walhamzatu za'idatun hamzanya tambahan fi afama wal-mimu za'idatun fi hammala ya tambahan wal-arifu za'idatun fi la'aba dan alif tambahan merupakan tambahan pada fi'il la'aba tentunya la'iba menjadi la'aba wal-amfilatul khumsah dan lima contoh yang ada setelah tiga contoh tadi yang dimahas zida'ala kulli fi'il fiha harfani ala hurufihi al-asliyat ditambahkan dua huruf pada huruf-huruf aslinya ya dimana saja itu ya setelah tiga berarti empat indafa'a bah huruf bah hurufnya mana ya itu dibahas indafa'a nanti dibahas harfani ada huruf al-asliyat pemarratan takunu al-ziyadatu bilhamzah wal-nun indafa'a ketambahan hamzah dan nun pemarratan pemarratan dan dikali yang lain ya maksudnya di contoh yang lain kadang-kadang dia ketambahan hamzah dan juga tak maksudnya irtafa'a irtafa'at di situ irtafa'a tadinya rofa'a ketambahan hamzah dan juga tak kemudian washali satan tiga kalinya ya maksudnya contoh yang ketiga dengan hamzah watikrari watikrari harfin asliyin dan diulang ya huruf aslinya ya mana itu ihmar roh ketambahan hamzah kemudian ya ketambahan roh ketambahan roh tambahan ta kemudian ya ditambahkan lagi huruf apa namanya huruf sinnya ya hasuna jadi tahassana ditad'if didebelkan a'in fiilnya jadi tahassana tambahan ta kemudian tambah sin kemudian wal misalani al-akhironi pada contoh dua terakhir berarti sembilan dan sepuluh zida ala kilal fiilaini fihima salah satu ahrufin ya dia ketambahan dua fiil tersebut yani rohdiya dan hadaba tambahan tiga huruf apa saja itu dia hamzah sin dan ta ya maratan dia hamzah sin dan dan juga ta istarba istarba hamzah sin dan ta kemudian wal walhamzatu walwawu watad'ifu harfi aslihin ukra pada ini yang lain ditambahan hamzah sihdaw daba kemudian waw tambahan waw dan juga tambahan dal ditambahkan ditab'if didobelkan dal-nya wa'idha lam yakunil fiil mazian apabila ya bukan fiilnya bukan fiil mazhi akan tetapi engkau inginkan wa'arotta an ta'rifah ahuwa mujarradun ammazid kau ingin tahu apakah dia fiil mujarrad ataukah fiil mazid au mazid faruddahu faruddahu faruddah faruddah ya ruddu maka dibaca rudda fiil amr fiil amr ya mudu'af ya rudda rudda kembalikan rudda ya ruddu amrnya rudda faruddahu ilal mazid maka kembalikan ke fiil mazid tumma undur kehimat kemudian setelah dikembalikan fiil mazid lihat seperti tadi misalnya afhama afhama kembalikan kembalikan ke fiil mazid afhama oh ternyata dia fiil mazid au mazid tumma al-qwa'id al-qwa'id yang pertama al-fiil al-mujarrad maka nat jamia hurufihi asliyat al-fiil al-mujarrad adalah semua huruf hurufnya semua huruf dalam bangunan fiil tersebut adalah huruf asli bukannya huruf tambahan kemudian al-fiil mazid mazid fihi harfun au aktharu ala hurufihi al-asliyat fiil mazid adalah fiil yang ketambahan huruf-huruf satu huruf ataupun lebih ke huruf-huruf yang ada pada fiil kemudian as-sulasi yu yakunu mazid dan fihi harfun fiil-fiil sulasi didamakan mazid fiil sulasi mazid bisa ketambahan satu huruf bisa dua huruf bisa juga tiga huruf namanya sulasi mazid yaitu bisa sulasi mazid harfun kemudian bisa sulasi mazid harfan wa sulasi mazid salah satu ahruf salah satu ahruf dari itu dia tentang munjarud dan mazid terus tanya tadi yang di para job sebelumnya ada marotan kemudian selisakan itu kenapa pasca ya kemana ya dia kan terjemahannya kan nanti kadang-kadang di kali pertama dia bisa jadi hal oh langsung kehal gitu ya kadang-kadang berarti ada yang mazid berarti bisa juga dia menjadi ya apa orang-orang bisa jadi huruf huruf zaman kemudian materi terakhir insya Allah kita cepat hari ini materi ya mujarudu al-ruba'i wa maziduhu fiil mujarud dari fiil fiil ruba'i dan juga fiil mazid dari fiil fiil ruba'i di sini ringkas ya ringkas tadi baik langsung kita lihat al-amthilatu al-awwal ba'asara al-hawa'u al-warakuh ba'asara al-hawa'u al-warakuh ba'asara ini menggugurkan ya membuat berantakan ba'asara al-hawa'u udara angin udara atau angin menggugurkan ya daun-daun membuat berantakan atau menggugurkan daun-daun kita lihat langsung ke sebelahnya ba'asara'u ini ruba'i ba'asara'u fiil ruba'i wa'asan fa'alala fa'alala maka disampingnya menjadi taba'asara'u taba'asara'u dengan airnya di sukun taba'asara'u taba'asara'u tergugurkan artinya al-warakuh daun-daun berguguran menjadi berantakan berserakan berserakan taba'asara'u daun-daun berserakan dan kemudian yang kedua harjamar ra'i al-ibila harjamar ra'i al-ibila harjamar bimakna jama'a mengumpulkan harjamar ruba'i kemudian menjadi ihronjamatil ibil ihronjamatil ibiru ihronjamat dimakna ijtama'a berkumpul terkumpulkan ar-ra'i penggembala itu mengumpulkan mengumpulkan onta onta apa kalau anak sebut kambing tadi onta ya onta kemudian terkumpullah onta tersebut ya ngumpullah onta kemudian yang ketiga tom'ana at-tabibu al-maribu tom'ana at-tabibu al-maribu at-tabib dokter itu menenangkan pasiennya menenangkan pasien orang yang sakit ya maka ada ketambahan ya disitu jadi ihma'annal maribu ihma'anna ya akhirnya pasien tersebut menjadi tenang ihma'anna tadinya tom'ana menjadi ihma'annal maribu langsung ke al-bahtu kelompok yang pertama yang sebelah kanan ya kenapa dia disebut huruf asli karena ketika kita atau ketika dihapus salah satu hurufnya maka ya lafaz dari makna tersebut makna fiil tersebut hilang dan juga maknanya oleh karenanya fahiyya'idhan 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 af'alun mujarradatun maka dinamakan dengan fiil-fiil mujarrad fiil mujarrad ruba'i mujarrad ada pun amma amfilat lukis bitani ada pun lukis bitani kelompok yang kedua maka dia terkandung ya terkandung huruf-huruf yang ada pada kelompok pertama ya namun dengan tambahan ada tambahan pada setiap keil maksudnya ada tambahan gitu terjemahan bebasnya tambahan tak disitu ya tambahan tak disitu menjadi tabahsaro kemudian ada hamzah dan nun ketambahan pada iharon jama' maknanya ada ijtama'ah walhamzah tu dan juga ketambahan hamzah dan jadi tab'if nunnya digandakan nunnya ya dengan walhamzah tu watad'if nuni ziyadatun fi itma'anna ya tambahkan hamzah dan digandakan nunnya kepada fiil itma'anna itma'anna baik kemudian al-qa'idah mazidu ruba'i takunu ziyadatuhu hau ziyadatuhu harfan au harfaini jadi kalau di fiil fiil ruba'i ya fiil mazidnya cuman ketambahan satu huruf dan ketambahan dua huruf adapun pada tadi fiil insulasi dia bisa sampai tiga huruf ketambahannya bisa sampai tiga huruf baik itu dulu yang bisa kita pelajari insyaallah kita sambung kembali masih membahas kita bahas pembahasan hamzah wasol dan kotak dan juga fiil lazim dan fiil muta'addi semoga nanti bisa sampai fiil muta'addi itu dulu ini bisa kita sampaikan jazakum khairan atas kehadirannya kita tutup dengan kepalaku menteri subhanahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh